Sebelumnya, Mercedes-Benz E300 AMG Line itu menjadi varian termahal di sedan regular yang dijual Mercedes-Benz Indonesia. Tapi sekarang, E300 ini sudah menjadi varian menengah dan menggunakan trim terbaru dengan nama Sport Style Avantgarde. Dan yang paling termahal itu di sedan regular, itu ada di E350 AMG Line. Dalam video ini, saya akan membahas apa kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan dari Moblin. Terima kasih telah menonton! Halo, menarik pertama yang ditawarkan Mercedes-Benz E300 Sport Style ini adalah mesinnya. Sebenarnya, untuk mesin ini masih sama dengan yang digunakan E300 AMG Line yang sebelum ini, masih sama-sama 2000 cc, tapi output tenaganya yang berbeda. Di varian yang ini, sekarang lebih besar 18 HP, tepatnya 258 HP. Torsi masih sama, sama-sama 370 Nm. Begitu juga untuk transmisi, masih sama-sama menggunakan 9 percepatan otomatis. Nah, kalau bicara respon mesin, sebenarnya untuk mesin yang sudah bertenaga besar, kalau naik cuma beberapa horsepower itu, dari responnya nggak begitu terasa berbeda. Saya rasa masih mirip-mirip, tapi yang berbeda ada di data pengetesan. Nah, kalau Anda belum menonton video tes lengkap Mercedes-Benz E300 AMG Line, link-nya ada di bagian layar atas, Anda nonton dulu videonya. Nah, kalau kita bandingkan dengan mobil itu, yang E300 AMG Line, untuk performa ternyata ini lebih baik dari segi akselerasi dan juga konsumsi BBM. Catatan saya, waktu itu mengetes mobil ini bisa berjalan 10 km per liter untuk rute dalam kota dengan rata-rata kecepatan 22 km per jam. Sedangkan di E300 AMG Line, hanya bisa 9,6 km per liter untuk dalam kotanya. Sedangkan yang paling impresif ada di rute tol. Pas saya ngetes mobil ini, bisa berjalan 18,1 km per liter di kecepatan rata-rata 90 km per jam. Nah, kalau kita bandingkan dengan E300 yang AMG Line, itu hanya bisa mencatatkan angka 15,6 km per liter. Jadi gitu, kalau misalnya mobil dengan tenaga yang lebih besar, Anda tidak perlu menginjak gas dalam untuk mendapatkan kecepatan yang Anda inginkan. Jadi, bisa lebih efisien BBM. Begitu juga untuk performa akselerasi, di varian E300 Sport style ini juga lebih baik dibanding versi AMG Line sebelumnya, karena mobil ini bisa lebih cepat akselerasi dari 0x100, lebih cepat 0,4 detik. Tepatnya, 6,4 detik dari 0x100. Untuk versi sebelumnya, yang AMG Line, itu hanya bisa menutaskan dari 0x100 dalam 6,8 detik. Jadi, overall, mobil ini di saat menggunakan mode berkenara Eco, bisa lebih efisien. Dan di saat menggunakan mode berkenara Sport Plus, itu lebih agresif lagi dan akselerasinya menjadi lebih baik. Untuk fun to drive, mobil ini bisa dibilang tergolong sangat fun, karena posisi duduknya yang bisa rendah kayak gini, sangat ergonomis, dan tersedianya pedal shift di lingkar kemudiannya. Walaupun E300 Sport style ini enak dikendarain, tapi rata-rata orang yang membeli mobil ini akan lebih sering duduk di baris kedua, terutama di sebelah kiri. Yang saya rasakan posisi duduknya, emang jognya ini tidak bisa di-reclining, tidak bisa diatur, kemiringannya. Tapi saya rasa sudutnya sudah tergolong cukup pas. Black room yang tersedia cukup banyak, dan salah satu hal yang unik, Anda bisa meminta tolong ke driver Anda untuk memajukan jog baris pertamanya. Pertama yang bagian kiri ini, coba. Ayo Pak, coba memajuin dulu. Nah, jadi sang driver nggak harus berpindah ke bagian kiri untuk memajukan jog baris pertama yang bagian penumpangnya. Bicara kenyamanan, untuk bantingan mobil ini ya khasnya Mercedes-Benz lah ya. Sudah bantingannya empuk, dan mobil ini untungnya tidak dilengkapi bahan run-flat tire, itu bukan suatu hal yang negatif. Ini mengejar kenyamanan yang ada di mobil ini. Jadi, kalau misalnya Anda menggunakan bahan run-flat, itu bagian terluar bahannya itu akan lebih kaku dan mengurangi kenyamanan dari mobil ini. Bicara kelengkapan, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tipe termahalnya, sebenarnya ini sama-sama aja sih yang ditawarkan E300 Sport Style ini. Seperti untuk punya kenyamanan, disini sudah tersedia armrest, lengkap dengan kompartemen di dalamnya, dan ada dua buah kapolder. Jadi, kalau misalnya Anda duduk, armrest-nya aktif, akan lebih terasa nyaman gitu. Terus, kalau misalnya Anda siang hari gitu berjalan ya, kan cahaya banyak banget tuh masuk ke dalam mobil, Anda bisa mengaktifkan sunshade ini untuk mereduksi cahaya yang masuk ke dalam kabin mobil ini. Oke, kita buka lagi. Nah, disini ada kisi-kisi AC. Mengingat mobil ini ada tiga zona untuk AC-nya, jadi Anda bisa mengatur suhunya, bisa diturunkan, bisa dinaikkan, bahkan Anda juga bisa mengatur ebusan anginnya untuk di baris kedua. Dan, nggak ketinggalan, mobil ini untuk varian menengahnya sudah dilengkapi dengan speaker burmester yang suaranya sangat merdu dan bisa asik gitu ya, mendengarkan lagu kesukaan Anda selama perjalanan. Selain itu, keunggulan yang ditawarkan Mercedes-Benz E-Class adalah desain interiornya yang luar biasa, mewah, modern dan juga futuristis. Karena ketika Anda masuk, Anda disambut dengan widescreen cockpit yang ukuran besar ini dan tampilannya bisa Anda ganti-ganti. Anda bisa mengganti interface-nya menjadi interface yang sport, klasik dan juga progresif. Ketika malam hari, mobil ini berjalan gitu ya, saya memang lebih suka nyetir mobil ini di saat malam hari karena mobil ini memiliki ambient light yang banyak banget. Seperti di bagian sini nih, di bagian door trim, di bagian dashboard, malah ada dua layer gitu. Ada di bagian atas dan juga di bagian bawah. Nah, itu tersedia dalam 64 pilihan warna dan 10 warna kombinasi. Overall, desainnya keren banget untuk interior Mercedes-Benz E-Class ini. Tak ketinggalan, material yang digunakan luar biasa berkualitas. Bahkan saya tidak menemukan plastik keras yang ada di dalam mobil ini. Semuanya, ini ada sih plastik. Ini bagian plastik, tapi dibalut dengan material seperti kulit gini dan ada stitching. Di bagian sini, ini soft touch. Di bagian panel tengah, tersedia wood panel yang pas dipegang, rada kesat gitu jadi enak banget. Dan di bagian dashboard juga tersedia panel yang beraksen karbon warna silver kayak gini nih. Ini keren banget. Sedangkan untuk di lingkar kemudi, ini desainnya udah desain terbaru. Ini mirip dengan yang digunakan Mercedes-Benz S-Class yang tombol-tombolnya banyak banget. Yang di bagian kanan ini, Anda untuk mengatur bagian di panel instrumen, di bagian sini, tombol-tombol yang di bagian kanan, dan ada trackpad seperti yang ada di Blackberry kayak gitu-gitu. Walaupun Mercedes-Benz E300 ini sekarang menjadi varian menengah, ternyata fitur yang ditawarkan dari mobil ini juga tergolong lengkap. Karena mobil ini, salah satu contohnya, karena mobil ini memiliki dimensi yang tergolong besar, jadi sudah disediakan kamera track-fixi. Jadi fitur standar di mobil ini. Begitu juga untuk fitur berkendara, jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan active brake assist, itu kalau misalnya Anda lupa meng-rem, mobil ini bisa meng-rem secara otomatis, dan juga ada active length keeping assist. Jadi kalau misalnya Anda tidak fokus gitu menyetir ya, dan mobil keluar jalur, mobil ini akan memberi intervensi, dan mobil akan balik ke jalur yang semestinya. Gak ketinggalan, parkir otomatis. Headlamp yang sudah adaptif dengan multi-beam itu. Dan blind spot assist juga telah tersedia di Mercedes-Benz E300 Sport Style Avanti. Di sini juga sudah tersedia wireless charging di varian menengah dan juga varian tertingginya. Untuk E200 tidak tersedia. Walaupun mobil ini varian menengah, tapi untuk kepraktisan keluar masuk, itu sama dengan tipe termahalnya. Karena Anda tinggal memegang kuncinya saja, dan untuk membuka kunci pintu ini, tinggal digenggam saja gagangnya, otomatis semua kunci akan terbuka. Sedangkan untuk anam kuncinya, tinggal disentuh saja, otomatis semua pintunya akan terkunci. Gak hanya di bagian driver, dan juga penumpang baris pertama, di pintu baris kedua juga bisa. Menguntinya juga begini saja. Ini menguncinya tinggal disentuh saja. Otomatis semua akan terkunci. Nah, kalau misalnya Anda membawa barang besar, dan cukup ribet untuk memencet tombol untuk membuka bagasinya, atau meraih tombol yang ada di bagian bawah sini untuk membuka pintu bagasi, cara mudahnya Anda hanya mengayunkan kaki saja ke bagian bawah bemper, dan otomatis pintu bagasi akan terbuka. Nah, kalau misalnya Anda ingin meninggalkan mobil, tapi langsung ingin pintunya langsung terkunci, semua pintu terkunci, tinggal pencet tombol yang ada di sini. Otomatis mobil akan terkunci, dan Anda bisa langsung meninggalkan mobil. Namun, tetap ada kekurangan dari Mercedes-Benz E300 Sportstyle Avanga. Kekurangan pertama ada di suara mesinnya yang, saya rasa, kurang tergolong halus. Dan yang kedua, mobil ini tidak memiliki panoramic sandroof, karena di varian E300 sebelumnya memiliki panoramic sandroof. Yang ketiga, di mobil ini tidak tersedia rear entertainment system di baris keduanya, karena rival abadinya, yaitu seri 5, sudah tersedia layar di bagian sini. Dan yang terakhir, desain palak terasa kurang atraktif untuk desain mobil yang sekeren ini. Kalau bicara harga, mobil ini dibanderol 1,275 miliar off-the-road. Nah, kalau kita bandingkan dengan sebelum mobil ini yang menggunakan trim AMG lain, itu lebih mahal 100 juta dibanding trim yang Sportstyle Avangaat ini. Artinya, memang ada beberapa fitur yang dikurangkan dari mobil ini, seperti panoramic sandroof, dan lain-lain. Tapi, ada improvement di bagian mesin, karena performanya terutama untuk efisiensi BBM dan juga akselerasinya semakin baik di mobil ini. Jadi, berikut saja review E300 Sportstyle Avangaat. Kalau Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like, dan jangan lupa subscribe channel Cintamobil TV. Setelah itu, kunjungi video selanjutnya kami, cintamobil.com. Di situ, Anda bisa merempatkan info harga mobil baru dan bekas, berita seputar mobil ini, dan juga tips and tricks seputar mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!